Intro Lebaran ketupat yang akan jatuh pada hari Kamis mendatang nampaknya tidak berimbas pada penjualan daging ayam ras pasalnya hingga saat ini harga dan penjualan daging ayam potong ras mengalami penurunan Hal tersebut dikatakan salah satu pedagang ayam potong di kawasan pasar besar kota Malang Ia mengatakan hingga dua hari jelang lebaran ketupat permintaan ayam potong ras menurun tajam daripada tahun lalu Sementara untuk harga ayam potong ras mengalami penurunan harga dari harga semula sebesar Rp35.000 dan saat ini turun menjadi Rp33.000 Lebih jauh lagi dirinya menuturkan bahwa saat ini minat pembelian ayam potong ras berubah ke ayam kampung Pasalnya walaupun harganya lebih mahal, daging ayam kampung dianggap lebih enak saat diolah menjadi makanan pendamping ketupat Pakebaran Rp35.000 sekarang turun tipe buah, itu mulai dapat dua hari sekarang Sebabnya hidupnya masih banyak di kandang Pakebaran banyak pakak, pakak itu menurun Setoknya banyak, jadi hidup matinya turun Kalau tahun lalu memang setoknya ayam itu berkurang Jadi memang ayam itu mahal, Rp45.000, Rp40.000 berkurangnya Sekarang setoknya banyak, jadi turun, jadi terjangkau kalau itu Tapi belinya agak menurun Untuk diketahui jelang hari raya ketupat, harga daging ayam kampung mengalami kenaikan Dari harga semula sebesar Rp50.000 dan saat ini menjadi Rp60.000 Namun hal tersebut tidak terpengaruh Minat pembeli dan penjualan tetap mengalami kenaikan sebesar 50% dari hari biasanya Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan